Terima kasih telah menonton! 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 konsisten atau inkonsistensi yang gue temukan justru di superhero plotnya justru. Nah, contohnya kita ambil contoh kasus yang kecil, ya adalah di Seven Deadly Sins-nya yang menjadi Minion-minion Dr. Sivana. Kalau emang kita mau ngintip ke Seven Deadly Sins-nya, menurut gue disitu mereka kurang merepresentasikan sebagai scene-scene-nya sendiri gitu. Sehingga yang ditangkap sama penonton itu kayak sekedar tujuh Minion biasa gitu. Kita tahu dia itu Wrath, kita tahu dia Fury itu setelah Dr. Sivana-nya ngomong dulu Wrath, kill him. Envy, this is yours gitu. Ketika si Demon-nya merepresentasikan sebagai scene-nya itu kurang direpresentasikan dengan baik. Sebenarnya bisa lihat contohnya kayak film Fullmetal Alchemist Brotherhood, dimana Seven Deadly Sins, walaupun mereka adalah Demon-powerful atau homunculus yang sangat kuat, tapi mereka sebagai karakter itu merepresentasikan scene-nya masing-masing. Jadi kalau si Dr. Sivana-nya ngajibut namanya, kita sebenarnya jadi agak miss. Ini Wrath, ini Pira Pride, Fury. Jadi sisi persuasif Demon-nya sebagai representasi scene, itu kurang ditunjukkan. Ibarat kalau misalnya ada si Last, pengen beraksi, itu gak ada link dia emang berhubungan dengan Last gitu. Jadi sesuatu yang dilakukan dia tidak berdasarkan karena ini Last, jadi yang turun tangan adalah Last. Kayak gitu. Akhirnya mau scene ke-1, scene ke-4, scene ke-7, jadi gak berhitung efek. Karena yang gue tangkep, job mereka cuma nangkepin anak-anak dan ngebunuh ekstras yang gak penting. Kinship yang emang mau digambarkan di film Sezam. Kan sejujurnya, gue lebih menanti tentang scene mereka gitu, ketimbang final showdown-nya antara si Sezam dan Dr. Sivana. Jadi kalau misalnya emang kita lihat dari kacamata origin story-nya, ini bagus. Kalau kita mencari objektifnya, tetap stay on track. Singkatnya, jadi saat si plot hero masuk, itu gak ngebantai apa yang Billy Batson mau lakukan di panjang film ini. Ibarat kayak gini nih, lo mau jalan ke tempat kopi nih, naik kendaraan, tiba-tiba ban lo bocor. Di tengah jalan pas lo ke bank, kayaknya lo ketemu seseorang. Ban seseorang itu ternyata lo agen rahasia. Dan ternyata lo kalian menjadi naksir, dana kalian menuju tempat kopi berdua jalan kaki. Jadi tetap, lo mau ke tempat kopinya itu menjadi premis utama. Tapi apa di dalamnya, itu yang dikulik abis-abisan. Nah, ini yang dilakukan sama film Sezam. Sebenernya secara sederhana, ceritanya simpel. Tapi setelah dengan cerita yang simpel, akhirnya mereka punya kanvas lebih tuh, buat ngulik babi-ibu ABC di dalamnya. Yang muncul, dia lebih pilih untuk nangkep-nangkep temen-temen yang menyandara anak-anaknya seagar si Sezam dateng gitu. Yang diuji tuh tetap brotherhood atau kekeluargaan yang ada di dalam si Billy Batson. Dan itu dilakukan bertepatan dengan saat si Billy menyadari bahwa sebenernya ibunya emang sengaja meninggalkan si Billy Batson di karnaval. Kan jadi lengkap tuh resolusinya. Konsep memiliki dan dimiliki dari sebuah keluarga. Kontrol diri dari kekuatan yang emang dateng secara seketika. Jadi objektif premis dari film ini kan udah selesai tuh sebenernya dari situ. Makanya kita relief tuh pas lagi final battlenya si Sezam dan Dr. Sivana. Karena plotnya udah selesai dan terpenuhi semua sebelum final battlenya terjadi. Oke kita masuk ke dalam cast. Kita ada Astor Angel sebagai Billy Batson. Zachary Levy sebagai Sezam. Mark Strong sebagai Dr. Sivana. Jack Dylan Grazer sebagai Freddy. Dan Jimon Honsu sebagai The Wizard Sezam. Film Sezam disutradari oleh David F. Sandberg. Dia adalah selesai dibalik film Lights Out, Annabelle's Creation, Horor semua tuh. Gue sebenernya senang nih saat si David itu menggarap si Seven Deadly Sins Dengan suara-suaranya menurut gue sangat mencekam gitu. Kalau misalnya emang dibikin sesuai dengan persona-persona scenes-nya. Walaupun agak disayangkan ketika role mereka sebenernya tidak begitu digunakan secara maksimal gitu. Dimana mereka juga bisa menjadi asap dan cuma digunakan sekali gitu saat berantem sama si Sezam. Tapi overall dari plot dan storyline ini emang bener-bener yang digodok tuh sama dia dalam menggarapkan film ini. Oke kita masuk ke dalam rating. Untuk hasil akhir gue rate film ini 8 dari 10. Kayak yang tadi gue bilang sebenernya emang fokus film ini lebih ke isu teen problemnya. Ketimbang emang isu superhero dan isu kehancuran. Ini deh yang nonton video breakdown sekarang siapa sih diantara kalian yang emang baca komiknya Sezam. Lu bisa deh share di kolom komentar bawah. Dimana yang gue pikir 80% dari penontonnya Sezam itu mungkin gak baca komiknya Sezam. Untungnya keberanian-keberanian kayak gini nih yang justru bikin sebuah film superhero tuh jadi lebih fresh. Karena kanvasnya lebih luas. Kalau misalnya kita trackback juga ini sebenernya mengambil sisi positif dari bagaimana si Guardian of the Galaxy itu dibikin. Kayaknya kan sama sebenernya kasusnya. Siapa sih yang tau Guardian of Galaxy? Siapa sih yang tau Star Lord gitu dibanding hero-hero populer dari Marvel gitu. Ketika itu ditarik Marvel kayak semacam punya blueprint kan untuk film-film mereka ke depannya. Sezam pun demikian. Siapa? Penonton tuh dibikin suka dulu sama karakternya. Baru ditunjukin tuh potensi-potensi dia sebagai superhero tuh sebagai apakannya kan di film Sezam ditandeminnya sama Superman. Karena memang kekuatannya tuh sebanding. Jadi well done buat film Sezam. Oke cukup kan untuk review gue kali ini. Kalau misalnya lu punya pendapat tentang review gue, silahkan share pendapat lu di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian punya pendapat sendiri tentang film Sezam atau punya rating sendiri tentang film ini, silahkan share pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channelnya Kincir Cinema Club. Dan kalau misalnya lu juga suka dengan mengulas film, mengetik review film, mau share kesan kalian tentang film Sezam, Lu bisa share di kolom komentar atau bisa cek ke website Kincir, di kincir.com. Karena disitu kita juga ada review Sezam dan lu bisa ngutarin tuh apa kesan kalian saat nonton film Sezam. Dan jangan lupa share video ini ke temen-temen lu yang emang superhero fanboy. Yang ngikutin komik Sezam, yang emang suka DC Comics, yang suka Marvel Comics juga mungkin. Pokoknya share video ini ke temen-temen dekat kalian. Dan ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gue Gian. Dadah! Dadah!